Menpora Zainuddin Amali berharap e-sport bisa menjadi salah satu cabor andalan Indonesia di Olimpiade 2024 Paris saat e-sport mulai dipertandingkan. Para atlet diminta terus mengasah kemampuan di berbagai kejuaraan termasuk Piala Presiden e-sport. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menerima kunjungan Ketua Panitia Piala Presiden e-sport 2020 kirim Janesha dan rombongan di kantor ke Menpora hari Selasa. Giring melaborkan perjalanan Piala Presiden e-sport 2020 sekaligus mengundang Menpora untuk hadiah di Grand Finals 1 dan 2 Februari di ASPSD Tangerang. Menpora mengaku terus memantau perkembangan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade Paris 2024 nanti. Selain itu tahun ini animo masyarakat meningkat dimana pada tahun 2019 diikuti 18.000 peserta, tahun ini menjadi 117.000. Kualifikasi untuk seluruh Piala Presiden sudah selesai, tinggal finalnya di ASPSD tanggal 1 dan 2 Februari 2020. Ya tujuan kami ke sini memang ingin mengundang Bapak agar nanti bagian dari penutupan. Dan segedua juga report bahwa alhamdulillah pelaksanaan Piala Presiden e-sport ini yang jauh lebih besar daripada yang pertama di 2019, itu juga alhamdulillah sudah lancar. Piala Presiden e-sport 2020 yang didukung 4 kementerian ini mempertandingkan 4 game, diantaranya Free Fire dan Pro Evolution Shocker atau PES. Grand Final nanti akan diikuti tim luar dari negara ASEAN sebagai langkah awal panitia menjadikan Piala Presiden e-sport sebagai ajang internasional.